. Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Maruf Amin, memimpin langsung rapat sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Publik di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 31 Januari 2022. Dalam sambutannya, Wapres Maruf mengungkapkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah strategis, karena merupakan provinsi penghubung penting dan gerbang timur Indonesia. Wapres Maruf kemudian mengingatkan bahwa semangat untuk melayani masyarakat haruslah senantiasa digalakkan. Wapres Maruf juga mengutip semboyan bugis yang berbunyi, Totdokulitem mallara, yang artinya teguh dalam pendirian. Dari semboyan itu, lanjutnya, Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan terus teguh dalam melayani dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Wapres Maruf juga mengapresiasi kemajuan yang diraih Provinsi Sulawesi Selatan, dengan bermunculannya berbagai inovasi yang berasal dari kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk diketahui, Bupati Pinrang Irwan Hamid beberapa waktu lalu, meluncurkan secara resmi penggunaan mall pelayanan publik, yang merupakan salah satu inovasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat mengakses seluruh bentuk pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pinrang. Dalam kegiatan ini, Bupati Pinrang Irwan Hamid turut hadir bersama seluruh Bupati Wali Kota dari Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.